Kitab Amos, Pasal 5 Nyanyian Duka Bagi Israel Hai orang Israel, dengarkanlah nyanyian ini. Nyanyian penguburan ini ialah tentang kamu. Gadis Israel telah jatuh. Ia tidak bangkit lagi. Ia telah ditinggalkan sendirian, terbaring di atas kotoran. Tidak ada yang mengangkatnya. Tuhan Allah mengatakan hal ini. Para pejabat meninggalkan kota bersama seribu tentara. Hanya seratus orang akan kembali. Para pejabat meninggalkan kota bersama seratus tentara. Hanya sepuluh orang akan kembali. Tuhan mendorong Israel untuk bertobat. Demikian perkataan Tuhan kepada Israel. Datanglah mencari aku, supaya kamu hidup. Jangan singgah di battle. Jangan masuk ke Gilgal. Jangan menyeberangi perbatasan dan jangan turun ke Bersheba. Penduduk Gilgal akan diangkut sebagai tawanan dan battle akan dibinasakan. Datanglah kepada Tuhan, supaya kamu hidup. Jika kamu tidak datang kepadanya, api akan mulai di rumah Yusuf dan tidak ada di battle yang dapat memadamkannya. Pergilah kepada Tuhan, minta tolong. Ia telah membuat bintang kartika dan belantik. Ia mengubah gelap menjadi fajar. Ia mengubah siang hari menjadi malam gelap. Ia mengumpulkan air laut dan mencurahkannya ke permukaan bumi. Namanya Yahweh. Ia menyelamatkan kota yang kuat dan membiarkan kota yang kuat lainnya binasa. Kejahatan yang dilakukan orang Israel. Kamu mengubah kebaikan menjadi racun. Kamu membunuh keadilan dan membiarkannya jatuh ke tanah. Nabi pergi ke tempat pertemuan umum dan berkata melawan kejahatan yang dilakukan orang. Dan orang membenci mereka. Mereka mengajarkan kebenaran yang baik dan yang sederhana. Dan orang membenci mereka. Kamu mengambil pajak yang tidak sesuai dari orang miskin. Kamu mengambil banyak gandum dari mereka. Kamu mendirikan rumah-rumah mewah dari batu pahat. Tetapi, kamu tidak akan mendiaminya. Kamu menanami kebun anggur yang indah. Tetapi, kamu tidak meminum anggur daripadanya. Karena aku tahu dosamu banyak. Kamu melakukan beberapa kejahatan. Kamu menyakiti orang yang melakukan yang benar. Kamu menerima sogok. Kamu mengesampingkan keadilan bagi orang miskin di pengadilan. Pada saat itu, orang bijak berdiam diri karena waktu itu masa yang jahat. Kamu berkata bahwa Allah bersamamu. Jadi, kamu seharusnya melakukan yang baik, bukan yang jahat. Kemudian, kamu akan hidup dan Tuhan Allah yang maha kuasa sungguh-sungguh menyertaimu. Bencilah terhadap kejahatan dan cintai kebaikan. Tegakkan keadilan di pengadilan. Mungkin, Tuhan Allah yang maha kuasa akan berbelas kasihan kepada sisa-sisa keluarga Yusuf. Kesedihan besar telah datang. Tuhanku Allah yang maha kuasa mengatakan, Orang akan menangis di tempat umum. Orang menangis di jalan-jalan. Orang membayar yang pandai menangis untuk menangis. Orang menangis di kebun anggur karena aku melintas dari kamu. Demikian perkataan Tuhan. Beberapa di antara kamu mau melihat hari penghakiman yang khusus dari Tuhan. Mengapa kamu ingin melihat hari itu? Harinya yang khusus itu akan membawa kegelapan, bukan terang. Kamu seperti orang yang melarikan diri dari seekor singa dan diterkam oleh beruang. Kamu seperti orang yang memasuki rumah tempatnya berlindung dan bersandar ke dinding, lalu digigit ular. Hari Tuhan seperti hari gelap, bukan terang. Hari kelam kabut tanpa sinar. Tuhan menolak ibadat Israel Aku membenci perayaanmu. Aku tidak menerimanya. Aku tidak suka akan pertemuan agamamu. Bahkan, jika kamu mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian kepada aku, aku tidak menerimanya. Aku menolak ternak yang gemuk yang kamu berikan sebagai kurban pendamaian. Jauhkanlah kebisingan nyanyianmu dari aku. Aku tidak mau mendengar suara musik dari gambusmu. Kamu harus membiarkan kejujuran mengalir seperti sungai. Biarlah kebaikan mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah kering. Hai Israel, kamu telah memberikan persembahan kepadaku dan persembahan di Padanggurun selama 40 tahun. Tetapi, kamu juga membawa berhala sakut, rajamu, dan kewan. Dan kamu membuat bagi dirimu sendiri, bintang menjadi dewamu. Jadi, aku menggiring kamu pergi lebih jauh dari Damsyik. Demikian perkataan Tuhan. Namanya ialah, Allah yang maha kuasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.